nah ini yang paling terakhir ini daleman atau head unitnya nih seperti apa nih Oke kita buka sebab semua untuk dalemannya seperti apa oke nah ini dia ini dia yang saya pesen dari tempat pemesanan Halo sobat semua kali ini untuk videonya tentang head unit Android yang dan tentunya kekinian nih sebab semua jadi ini sangat berbeda dengan yang lain di tutorialnya sebelum pembelian dan saat ini akan saya unboxing apa saja yang ada di dalamnya sebab semua dan seperti apa untuk modelnya had unit ini saya juga belum tahu untuk modelnya dan spek-speknya Oke sebab semua untuk kita unboxing sebab semua selamat menikmati oke sebab semua jadi dalamnya ini seperti ini untuk isinya nih kita lihat sebab semua kita bareng-bareng lihat ada bonus ini ada bonus kayaknya nih soalnya saya nggak pesen untuk alat seperti ini nih jadi saya nggak pesen alat seperti ini tapi ini di dalamnya ada alat untuk mencongkel seperti dashboard power jadi biar gak lecet garansi garansi car oke ini ada kabel atau volt untuk GPS volt untuk USB kabel RCA output untuk video untuk power untuk kabel kameranya dan ini volt USB lagi jadi volt USB nya ini ada 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 dua kabel di sini kita dikasih lagi dikasih lagi bonus jadi dikasih lagi bonus ini ada kameranya nih ini kamar kamera yang ada lednya empat titik nih padahal saya nggak pesen kamera juga nih tapi di dalamnya ini kabel untuk power dan kabel speaker nah ini yang paling terakhir ini daleman atau head unitnya nih seperti apa nih modelnya saya juga belum tahu belum lihat nih Oke disini asal manual bila mana dalam pemasangan kesulitan untuk sahabat semua jadi sini ada asal manualnya jadi gampang Oke kita buka sebat semua untuk dalemannya seperti apa Oke nah ini dia ini dia yang saya pesen dari tempat pemesanan Oke Nah ini saat semua untuk modelnya seperti ini Oke jadi di belakangnya itu ada bodinya ada bodinya lagi dan mesinnya paling belakang seperti ini jadi tidak seperti head unit head unit yang sebelumnya ini hanya eh slim depannya doang jadi nggak ada untuk mesin kebelakang dan bodi kebelakang seperti ini jadi ini cukup bagus dan universal artinya jadi bisa ke kendaraan yang lubangnya untuk head unitnya kecil atau single jadi ini bisa dipasangkan dengan head unit Android ini karena disini ada badannya kecil jadi bisa masuk ke lubang dashboard yang masih kecil atau belum double din Oke jadi seperti ini oke jadi ini untuk soket-soketnya dan seperti biasa ini sama dengan yang Android Android sebelumnya hanya saja yang berbeda di di badannya ini sebat semua dan ini di deskripsinya jadi ini udah Evel carfly dan Android auto split screen Oke nanti saya akan tes bagaimana dalemannya bagaimana speknya untuk head unit Android ini Oke jadi disini dapat keuntungannya untuk pemesanan head unit Android seperti ini jadi saya tidak pesen kamera jadi disini saya dapat kameranya dan saya tidak pesen dengan congkelan seperti ini dan ini dapat dari bawaannya sahabat semua oke sahabat semua jadi seperti itu untuk unboxing video kali ini tentang head unit Android terima kasih semoga bermanfaat dan rekomendasi untuk sahabat semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati